Halo guys, selamat datang kembali di channel Ifanakbar67. Dalam video kali ini, gue mau bahas Tensei setelah Slam Dataken, atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Tensura volume 14. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 14. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Saat ini, rakyat kekaisaran masih menunggu hasil peperangan. Dengan kekuatan yang sekarang, rakyat kekaisaran yakin kalau kekaisaran tuh bakal menang telak dalam menaklukkan hutan Jura. Dengan begitu, kekaisaran tuh bakal menguasai bangsa barat. Saat ini, Yuki dan bawahannya lagi kumpul. Miranda ceritain apa yang terjadi pada pasukan kekaisaran. Sebenarnya hasil kemenangan Tempes memang seperti yang diharapkan sama Yuki, tapi dia tuh gak nyangka kalau Tempes bisa menang telak, bahkan tanpa ada korban di pihak Tempes. Kagali juga terkejut, karena ternyata para Demon Lord zaman sekarang tuh punya pasukan-pasukan yang gak bisa diremehkan. Sangat berbeda dengan zaman Kagali ketika dia masih menjadi Demon Lord. Laples juga udah memainkan perannya dengan sangat baik. Jadi, Laples ini sengaja berperan jadi orang mencurigakan. Sehingga Laples pun harus dihentikan sama trainee. Bahkan, mereka tuh bertarung sampai berhari-hari. Setelah itu, Laples ngasih info tentang pengkhianat kepada Rimuru. Tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari Rimuru. Miranda bilang, kalau misinya dalam perang kali ini adalah misi yang sangat menakutkan. Miranda memang berhasil memperdaya Kagurio. Tapi setelah melihat kondisi medan perang, Miranda tuh mutusin untuk segera mundur. Dan Miranda juga menyuruh Kagurio untuk mundur. Bagi Miranda, udah sangat gak mungkin untuk perang dilanjutkan. Ketika Kagurio menolak mundur, Miranda tuh bakal tetap mundur. Dan dia tuh bakal tetap kabur. Miranda bisa selamat dari medan perang adalah suatu keberuntungan. Karena hubungan Rimuru dan Yuki, Diablo pun melepaskan Miranda. Miranda bilang, kalau dua orang yang punya urutan satu digit dari penjaga kekaisaran, keduanya tuh dikalahkan dengan mudah oleh iblis bawahan Rimuru. Miranda merinding ketika melihat hal itu. Yuki bilang, dia juga gak nyangka, kalau Bonnie dan Gio ternyata punya urutan satu digit. Yuki kesal, karena Damrada adalah penipu. Damrada sangat ahli dalam menipu Yuki. Makanya Yuki tuh saat ini sangat kesal. Miranda bilang, gerak-gerik Damrada ketika diorganisasi, Damrada tuh terlihat seperti orang yang sangat setia pada Yuki. Jadi masih ada kemungkinan kalau Damrada tuh nyembunyiin sesuatu. Yuki bilang, kalau Damrada jelas pengkhianat. Tapi apakah pengkhianatannya dilakukan dengan hati atau enggak, hal itu masih belum jelas. Intinya, Damrada ini masih belum jelas apakah benar-benar berkhianat atau enggak. Yuki sendiri masih gak ngerti dengan tindakan Damrada yang mencoba untuk bunuh Gadra. Yuki yakin, kalau Damrada pasti tahu bahwa Gadra masih hidup di Tempes. Yuki pun berdeduksi. Jadi, Damrada tuh sengaja menghalangi Gadra untuk ngasih info lebih lanjut tentang Tempes. Kalau tahu banyak info tentang Tempes, maka pasukan kekaisaran yang mati bakal sedikit. Alasannya, karena kekaisaran tuh bakal mengantisipasi kerugian. Nah, kekalahan telah kekaisaran saat ini, seolah-olah telah direncanakan oleh Damrada. Dan itu sangat menguntungkan bagi Yuki. Yuki masih gak ngerti dengan tindakan Damrada. Mereka semua pun diskusi tentang langkah apa yang harus mereka ambil. Gak lama, Yuki menyadari kehadiran seseorang. Damrada datang ke hadapan Yuki. Damrada dan Yuki pun mereka mengobrol. Damrada bilang kalau dia tuh bersumpah setia kepada kaisar. Tapi di sisi lain, Damrada juga setia pada Yuki. Makanya saat itu, Damrada ngambil tindakan supaya Gadra segera mundur. Dan supaya Gadra tuh gak ngasih info lebih lanjut tentang Tempes. Dengan begitu, hasilnya adalah pasukan kekaisaran banyak yang musnah. Dan itu akan membuat kudeta Yuki menjadi semakin mulus. Damrada bilang, satu-satunya cara menyelamatkan kaisar Rudra adalah membiarkan Yuki menguasai dunia. Makanya, Damrada membantu Yuki dalam mengkudeta. Yuki pun berpikir sejenak. Dia tuh masih gak ngerti dengan maksud Damrada. Yuki pun mutusin untuk gak memusuhi Damrada. Yuki bilang, kalau dia tuh bakal tetap lanjutin kudetanya. Saat ini di Tempes lagi ngadain pesta kemenangan. Tentunya, pesta itu dihadiri oleh pasukan-pasukan yang terlibat perang. Dan pesta itu juga dihadiri oleh orang-orang dari berbagai negara sekutu. Para sekutu udah siap mengirim bantuan kalau Tempes kewalahan. Tapi ternyata, Tempes malah berhasil menang telak. Rimuru juga berencana untuk bertemu Yuki. Laplace seharusnya udah ngasih tau bahwa Rimuru tuh pengen bertemu sama Yuki. Rimuru pun nyuruh suna untuk ngasih pidato kemenangan. Rimuru juga saat ini berpikir untuk mengubah bawahannya menjadi True Demon Lord. Saat ini, jiwa yang dimiliki Rimuru sekitar 1 juta. Karena ini adalah proyek rahasia yang belum diketahui oleh dunia, Rimuru pun mengisolasi tempatnya saat ini. Rimuru juga udah memperhitungkan kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengevolusi bawahannya. Rimuru memilih Benimaru sebagai orang pertama yang akan dievolusi. Rimuru jelasin detailnya kepada Benimaru dan Benimaru kaget dengan penjelasan evolusi Rimuru. Rimuru juga jelasin ada 12 orang yang telah memenuhi syarat evolusi. Tapi sekarang tuh Rimuru cuma bisa mengevolusi 9 orang. Tetapi disini Rimuru khawatir kalau bawahannya berevolusi, ada kemungkinan mereka tuh jadi lebih kuat dari Rimuru. Dan mereka tuh bisa aja berhianat. Benimaru disini tegasin kalau mereka tuh gak bakal pernah berhianat. Rimuru pun ngasih gelar kepada Benimaru. Gelarnya adalah Flair Lord. Setelah ngasih gelar, Rimuru pun mencoba untuk mengevolusi Benimaru. Tapi ternyata dia gagal. Benimaru bilang kalau dia tuh mendengar suara dunia. Dan suara dunia ngasih tau, kalau Benimaru berevolusi jadi Demon Lord, maka Benimaru tuh gak bakal bisa lagi mempunyai keturunan. Benimaru ngerasa kalau dia tuh masih punya tanggung jawab terhadap rasnya. Benimaru bilang kalau dia tuh mau punya keturunan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Benimaru bakal berevolusi menjadi Demon Lord. Rimuru pun mengerti apa maksud Benimaru. Dan sebagai hadiah perang, Rimuru akan menikahkan Benimaru. Rimuru menyuruh Benimaru untuk mutusin siapa yang mau dijadiin istri sama Benimaru. Benimaru. Momiji dan Arubis datang ke hadapan Rimuru. Momiji bilang, sebagai hadiah perang, Momiji tuh mau menikah sama Benimaru. Gak lama Arubis juga bilang kalau dia tuh mau jadi istri kedua dari Benimaru. Rimuru kaget mendengar hal itu. Rimuru gak nyangka, ternyata Momiji dan Arubis telah berdamai. Dan mereka meminta untuk menjadi istri Benimaru. Jadi Momiji istri pertama dan Arubis adalah istri kedua. Di sisi lain, Benimaru tuh terlihat bingung dengan apa yang telah terjadi. Rimuru melihat Benimaru kebingungan. Rimuru ngasih tahu, berdasarkan hukum yang ada di Tempes, poligami cuma diizinin kalau yang jadi istri kedua adalah janda yang telah ditinggal mati. Arubis bilang kalau dia tahu hukum Tempes. Dan Arubis juga bilang kalau saat ini dia adalah janda yang telah ditinggal mati. Jadi, Arubis sama Momiji ini telah berdamai. Dan mereka tuh buat rencana supaya mereka berdua bisa jadi istri Benimaru. Nah, diputuskanlah bahwa Arubis menikahi Pobio. Arubis dan Pobio pun bertarung di labirin. Dan akhirnya Pobio dibunuh sama Arubis. Tentunya karena mati di labirin, maka Pobio bisa dibangkitkan kembali. Oh ya, alasan Pobio ikut rencana Arubis, itu semua karena Pobio tuh ingin menikahi Arubis. Nah, jadi taruhannya, kalau Pobio menang melawan Arubis ketika bertarung, maka Arubis bakal jadi istri Pobio untuk selamanya. Tapi kalau Pobio yang kalah, maka Arubis akan berpisah sama Pobio. Rimuru melihat Pobio yang sangat sedih ketika berpisah dengan Arubis. Rimuru ngerasa kasihan, karena mereka tuh memainkan skenario dengan mempermainkan perasaan seseorang. Tapi sekali lagi ini adalah dunia isekai, yang kuatlah yang bakal berkuasa. Semua orang mendukung kalau Benimaru tuh harus menikahi dua orang. Sekarang keputusannya hanya ada pada Benimaru. Benimaru bilang, kalau dia tuh gak bakal bisa selalu ada di samping Momiji dan Arubis. Alasannya, karena dia adalah pengawal Rimuru yang harus selalu ada di sisi Rimuru. Momiji dan Arubis bilang, kalau mereka tuh gak masalah dengan itu. Benimaru pun mutusin untuk menikahi keduanya. Rimuru pun merestui hubungan Benimaru, Momiji, dan Arubis. Benimaru memeluk Momiji dan Arubis. Mereka tuh terlihat sangat bahagia. Dalam hatinya, Rimuru iri sama Benimaru yang bisa menikahi dua wanita cantik. Semua orang pun terlihat bahagia ketika Benimaru menikah. Hanya Pobiola yang terlihat sangat sedih. Rimuru pun lanjutin upacara pemberian hadiah pasca peperangan. Rimuru pun memanggil Gopta. Rimuru bilang, kalau Gopta gak dapat hadiah. Tapi sebagai gantinya, Gopta tuh punya hak untuk berbicara santai ketika mengobrol sama Rimuru. Jadi istilahnya, Gopta gak perlu ngobrol sama Rimuru pake bahasa yang formal. Cukup pake bahasa yang santai seperti seorang teman. Semua orang bersorak dan mereka tuh terlihat sangat iri pada Gopta. Sebenarnya, Rimuru mau kalau semua orang tuh mengobrol dengannya dengan bahasa yang santai. Tentunya tanpa harus ada penghormatan. Tapi ternyata bawahannya gak bisa ngelakuin hal itu. Makanya, Rimuru tuh ngasih hak berbicara santai kepada Gopta. Tujuan ya, supaya Gopta tuh mengobrol seperti kepada seorang teman. Bukan kepada penguasa. Gopta tentunya sangat senang dengan hak istimewa tersebut. Selanjutnya adalah Gerudo. Gerudo dikasih gelar barrier lord. Gerudo mau dievolusi. Tapi Gerudo bilang, karirnya lebih cocok untuk dievolusi oleh Rimuru. Rimuru ngerasa kalau belum waktunya bagi para gadis iblis untuk berevolusi. Dan Rimuru tetap mau kalau Gerudo lah yang menerima evolusi. Gerudo pun menerima hadiah evolusi dari Rimuru. Gerudo juga dikasih peralatan perang yang baru. Dan setelah itu Gerudo mundur ke belakang. Selanjutnya adalah Gabil. Gabil ngerasa malu karena dia dan pasukannya tuh belum bisa mengendalikan perubahan dragon warrior. Rimuru nyaranin kalau Gabil dan pasukannya tuh bisa belajar sama Ultima. Para iblis sangat ahli dalam mengendalikan mana. Rimuru ngasih gelar dragon lord kepada Gabil. Dan Gabil pun dievolusi. Gabil terlihat senang ketika kekuatan dasyat diberikan padanya. Tentunya sama halnya dengan bawahan Gerudo. Para bawahan Gabil juga dapet berkah dari evolusi dari Gabil. Oh ya, Gabil dan Gerudo ternyata setelah berevolusi mereka tuh gak tidur. Alasannya karena mereka tuh menahan supaya gak tidur. Selanjutnya adalah Rangga. Rangga dikasih gelar Star Lord. Setelah itu Rangga pun tertidur di bayangan Rimuru. Selanjutnya, hadiah untuk Hakuro adalah senjata. Rimuru pun ngasih pedang kepada Hakuro. Hakuro gak jadi demon lord karena Hakuro tuh belum memenuhi syarat untuk menjadi demon lord. Selanjutnya adalah ketiga gadis iblis. Bagi Rimuru, tiga gadis iblis belum waktunya bagi mereka untuk berevolusi. Jadi Rimuru cuma bakal ngasih gelar. Testarossa mendapatkan gelar Killer Lord. Ultima mendapatkan gelar Pain Lord. Dan Carrera dapet gelar Minas Lord. Setelah dikasih gelar, mereka pun mundur dari barisan. Untuk Gozu dan Mezu, mereka tuh dapet peralatan dan senjata baru dari Rimuru. Untuk Gadra, dia secara resmi jadi penjaga lantai 60 di labirin. Dan Gadra akan menggantikan Beretta yang mundur. Dan sekarang, Gadra tuh masuk dalam 10 terkuat labirin. Gadra juga dikasih izin oleh Rimuru untuk bisa keluar masuk ke dalam fasilitas penelitian milik Tempes. Kekuatan dan pengetahuan Gadra sangat dibutuhkan untuk Tempes. Gadra terlihat sangat senang ketika mendengar hal itu. Selanjutnya adalah Kumara. Kumara dikasih gelar si Merry Lord. Bagi Rimuru, perkembangan Kumara sangat drastis. Rimuru ingat ketika Rangga ngasih saran supaya Kumara menjaga lantai 90. Saat itu, Rimuru ngikutin saran dari Rangga. Tapi Rimuru tuh gak nyangka kalau Kumara sekarang telah berubah drastis. Bahkan Kumara tuh masuk dalam 10 terkuat labirin. Rimuru pun mengevolusi Kumara. Kumara berubah jadi sangat cantik. Dan energi sihirnya meningkat drastis. Bahkan lebih besar dari Gabil. Selanjutnya adalah Apito. Walaupun Rimuru memuji Apito karena udah berjuang dalam peperangan. Tapi Apito terlihat gak puas karena dia tuh ngerasa gagal dalam peperangan. Apito telah banyak kehilangan rekan-rekan serangganya. Rekan-rekan Apito mati karena mereka tuh gak punya gelang kebangkitan. Rimuru pun membangkitkan rekan-rekan Apito sebagai hadiah untuk Apito. Selanjutnya adalah Zegion. Rimuru awalnya tuh ragu untuk mengevolusi Zegion. Alasannya udah jelas karena Zegion terlalu kuat. Rimuru memprediksi kalau kekuatan Zegion tuh bisa melebihi Diablo. Bahkan bisa melebihi Rimuru. Tapi setelah banyak dipikirkan, Rimuru pun mutusin untuk mengevolusi Zegion. Rimuru ngasih gelar Miss Lord kepada Zegion. Setelah itu Zegion pun berevolusi. Kekuatan mengalir kepada Zegion. Dan Zegion berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Apito juga ikut berevolusi karena berkah dari evolusinya Zegion. Apito menggunakan jiwa dari pasukan serangganya. Dan Apito berubah ke bentuk baru yang lebih kuat. Berkat evolusinya, Zegion saat ini punya skill ultimate. Yaitu Mephistoking of Illusion. Bagi Rimuru, perubahan Zegion tuh sangat gak masuk akal. Selanjutnya adalah Adalman. Adalman ini punya kekuatan dan perkembangan yang bagus. Cuma pas perang terjadi, Adalman emang lagi apes karena berhadapan dengan salah satu penjaga kaisar. Kekuatan Adalman tuh ternyata masih belum cukup untuk mengalahkan musuh itu. Rimuru juga disini mengakui kemampuan berpedang dari Albert. Tapi karena lagi-lagi musuhnya sangat kuat, Albert juga harus dikalahkan sama musuh. Adalman dan Albert, mereka berdua sangat malu karena telah kalah dari musuh. Rimuru bilang kalau dia tuh bakal mengevolusi Adalman. Adalman bilang kalau dia telah gagal, jadi dia tuh gak layak untuk dievolusi. Walaupun gitu, Rimuru tetap bilang kalau dia tuh bakal mengevolusi Adalman. Bagi Rimuru, labirin adalah salah satu pertahanan milik Tempes. Jadi, Rimuru harus memperkuat labirin. Rimuru berharap kalau di masa depan, Adalman tuh bisa manfaatin kekuatan evolusi dengan baik. Adalman pun berevolusi. Rimuru ngasih gelar Gehenna Lord kepada Adalman. Bawahan Adalman tentunya menerima bakat dari Adalman. Termasuk Albert dan naga Necromancer. Naga Necromancer saat ini berubah jadi sebuah bola. Rimuru langsung ngasih Albert sebuah pedang yang baru. Albert juga dikasih armor baru sama Rimuru. Rimuru mau kalau Albert memperkuat kemampuannya dalam membantu Adalman. Untuk naga Necromancer, Raphael bilang kalau naga itu bisa dikasih nama. Tapi Rimuru harus mengorbankan 5.000 jiwa untuk bisa menamai naga Necromancer. Rimuru pun ngasih nama naga itu. Namanya adalah Wenti. Tubuh raksasa naga Necromancer tiba-tiba menyusut. Dan naga itu pun berubah jadi seorang gadis. Rimuru kaget karena naga itu berubah jadi cewek cantik. Wenti terlihat senang karena dia tuh mendapatkan tubuh yang cantik dari dewa. Wenti juga disini memuja Rimuru dan menganggap Rimuru sebagai dewa. Jadi sama kayak Adalman yang memuja Rimuru layaknya dewa. Upacara pemberian hadiah kepada pasukan labirin pun telah selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah Sion dan Diablo. Rimuru ngasih gelar Warlord kepada Sion. Rimuru berharap kalau Sion tuh bisa menjadi kuat dan semakin tenang dalam kondisi apapun. Rimuru pun mengevolusi Sion. Dalam hal fisik terlihat gak ada perubahan dari Sion. Padahal semua bawahan Sion tertidur karena telah menerima berkah dari Sion. Tapi Sion tuh gak ada perubahan dari hal fisik. Saat ini tiba waktunya bagi Diablo untuk dievolusi. Diablo dikasih gelar Demon Lord sama Rimuru. Diablo pun berevolusi. Rimuru merasakan kekuatan yang dahsyat dari Diablo. Jumlah mananya tuh bahkan setara dengan mana milik Rimuru. Diablo merasakan kekuatan yang dahsyat. Dulu Diablo tuh gak peduli sama kekuatan yang dimiliki oleh Guy ketika evolusi menjadi True Demon Lord. Tapi sekarang Diablo bakal memberikan yang terbaik atas kekuatan yang telah diberikan sama Rimuru. Diablo mau pamer kekuatannya yang sekarang kepada Guy. Nah berkah Diablo ini diterima sama Venom dan 100 iblis bawahan dari Venom. Venom berubah drastis sampai ke tingkat trio gadis iblis. Walaupun gitu Venom ini masih menghormati para iblis yang telah hidup lebih lama. Akhirnya upacara pemberian hadiah berakhir dengan damai tanpa ada keributan. Walaupun gitu pesta masih belum berakhir. Masih ada pesta yang harus benar-benar dirayakan paska berperang. Pesta pun dimulai. Rimuru senang karena saat ini negaranya menjadi semakin kuat. Dengan evolusi bawahannya maka Tempes menjadi negara yang sangat kuat. Dan Tempes gak bisa diremehkan. Jen yang merupakan ketua Magician negara Dwargon. Dia tuh sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dia menyaksikan Rimuru mengevolusi para bawahannya ke tahap True Demon Lord. Jen menganggap kalau tindakan itu sangat gak masuk akal. Jen bersyukur kalau Rimuru adalah sekutu negaranya. Jen juga mengamati Rimuru. Dan dia menganggap kalau Rimuru bukanlah orang jahat. Dalam hatinya Jen berpikir kalau keseimbangan dunia telah runtuh. Kekuatan perang dari dunia telah banyak berubah. Dalam sekejap negara Tempes menjadi bertambah semakin kuat. Jen sangat pusing memikirkan kemungkinan gimana dunia bakal bergerak. Jen harus segera melaporkan kepada Gazelle tentang bangkitnya banyak True Demon Lord di Tempes. Jen ini sebenarnya ditugasin untuk ngasih tahu Rimuru bahwa Primordial Demon harus diwaspadai. Dan jangan 100% dipercaya. Tapi dengan kejadian muncul banyaknya True Demon Lord dalam sekejap, Jen gak bisa berkata apapun lagi. Jen mutusin untuk pulang ke negaranya dan dia menyuruh bawahannya untuk tetap di Tempes. Di sisi lain, bawahan Frey juga ngasih info tentang perang kepada Frey. Dan tentunya mereka juga ngasih tahu tentang banyaknya True Demon Lord di Tempes. Frey yang mendengar laporan, dia hanya terkejut dengan apa yang telah terjadi. Gak lama datang Karion ke tempat Frey. Frey ceritain apa yang terjadi di Tempes kepada Karion. Dan Karion juga kaget ketika mendengar info dari Frey. Mereka diskusi tentang gimana cara Rimuru mengevolusi bawahannya sampai ke tahap Demon Lord. Mereka tahu kalau hal itu berhubungan sama jiwa. Tapi mereka tuh gak tahu caranya. Gak lama datang Milim. Milim bilang, walaupun dia gak bisa mengevolusi bawahannya, Milim masih bisa membuat bawahannya jadi kuat. Tentunya mereka tuh harus ke labirin. Milim terlihat senang karena dia sangat ingin menjelajahi labirin. Tapi gak lama Milim pun langsung murung. Alasannya karena Frey ingetin Milim untuk menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin negara. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.